Saudara DPR batalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, DPR akan ikuti putusan MK soal pelaksanaan Pilkada. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan hari ini DPR membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada karena sidang paripurna tidak korum. Pelaksanaan Pilkada akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Kita perbincangkan saudara terkait dengan DPR yang membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan dinamika bagaimana aksi unjuk rasa pada hari ini dan terbaru tadi adalah respons dari KPU yang akan mengikuti putusan MK. Sudah bergabung bersama kami, Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Hasan Udin, Prof. Muhammad Nur Sadik. Selamat malam, Prof. Malam, Yasir. Prof, kalau kita lihat dinamikanya sangat dinamis begitu ya. Ada unjuk rasa begitu dari pagi sampai sore, begitu kemudian DPR akhirnya batalkan revisi Undang-Undang karena alasan tidak korum, kemudian tadi juga kita mendengarkan respon dari KPU soal akan mengikuti putusan dari MK. Anda melihat dinamika yang terjadi ini sebagai, Anda sebagai pengamat pakar kebijakan publik begitu. Apakah ini karena resahan, desakan, kegelisahan dari publik sehingga mereka turun ke jalan untuk menyuarakannya? Ini akibat dari proses pembuatan kebijakan publik yang tidak benar. Jadi akibatnya adalah ada penolakan dari masyarakat. Tidak melalui proses pembuatan kebijakan publik yang benar. Kita harus melakukan yang pertama identifikasi masalahnya, kemudian yang kedua adalah agenda settingnya, ketiga formulasinya, legitimasinya, implementasi dan baru sampai ke evaluasi. Ini langsung implementasi, tidak ada identifikasi, tidak ada agenda setting, tidak ada formulanya seperti apa. Apalagi legitimasinya langsung implementasi. Akibatnya adalah ada penolakan dari masyarakat. Ini ternyata bahwa ini kebijakan ini tidak benar proses pembuatannya, gitu pak. Ini yang membuat kebijakan yang tidak benar ini siapa? Yang artinya, yang revisi undang-undang. DPR berarti ya? DPR-nya. Yang benar itu dari Mahkamah Konstitusi, itu sudah benar. Ya, harusnya yang aktif di sini bukan DPR-nya. KPU-nya yang aktif bagaimana mengimplementasi kebijakan daripada Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas untuk mencalonkan seorang bupati, gubernur, wali kota untuk menjadi kepala daerah. Oke, jadi ada kebijakan publik yang tidak tepat, tidak benar sehingga membuat para publik ini merespons dengan aksi unjuk rasa hampir di semua daerah. Kalau menurut Anda, jika tidak benar, kenapa akhirnya DPR ini masih ngotot, ingin sekali merevisi undang-undang pilkada? Meskipun sekarang sudah dibatalkan ya? Jadi begini, Pak Yazir. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh demokratisasi. Nah, di republik kita ini adalah yang bermasalah adalah implementasi dari demokrasi itu. Tidak ada negara yang maju satupun di planet bumi ini tanpa yang namanya kebebasan itu. Ini kan menarik dari Mahkamah Konstitusi untuk membuka peluang demokrasi itu. Bayangkan saja kalau partai politik yang mempunyai 20% baru bisa mencalonkan, bagaimana yang tidak mampu mendapat angka 20% itu? Itu kan namanya menghambat, menghambat orang untuk mencalonkan. Padahal kita perlu kebebasan untuk mencalonkan. Dan itu tidak sehat demokrasi kita kalau pemilihan itu melawan kota kosong. Tidak sehat. Harusnya kita cari lawan lah. Supaya kita kalau ada lawan ya kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. The genus of democracy actually the prosesnya. Kehebatan demokrasi itu adalah prosesnya. Kalau prosesnya sudah tidak benar, jangan tanya lagi, pasti hasilnya tidak benar juga Pak. Kemudian Prof, kalau hingga saat ini kan DPR sudah menyampaikan bahwa batal merevisi Undang-Undang Pilkada. Meskipun ini masih berupa lisan begitu disampaikan oleh Ketua DPR. Menurut Anda, kedepannya ini DPR harus membuat apa? Sehingga benar-benar respon publik ini tidak bikin makin arogan, makin kesal. Karena DPR kan sebenarnya harusnya mewakili aspirasi rakyat. Kedepannya seharusnya DPR itu sebagai wakil rakyat, jangan bermain-main lagi dengan masalah implementasi demokrasi itu. Nah ini adalah tantangan buat negara kita, kenapa tidak maju-maju? Karena kita tidak mengimplementasikan demokrasi secara benar. Suatu negara yang maju adalah ditentukan dari aturannya. Kalau aturannya itu benar dan baik, yakin dan pasti bahwa negara itu akan maju juga. Tapi kalau aturannya itu menyesuaikan dengan keinginan kelompok masyarakat atau elit, itu berbahaya. Kenapa memegang saham kekuasaan itu adalah rakyat. Rakyatlah yang berkuasa. Ini yang harus digarisbawahi oleh anggota DPR ya, bahwa sejatinya rakyatlah yang berkuasa begitu. Kemudian batalnya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkade ini juga sudah mendapatkan respon dari KPU. KPU menegaskan bahwa akan mengikuti keputusan MK terkait dengan aturan Pilkade ini. Sebelum saya minta pendapat dari Prof, saya ingin ajak Prof dan juga Pemirsa Kompas TV untuk mendengarkan penjelasan lengkap dari KPU berikut ini. Kita sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil subtansi keputusan yang kemudian kami normakan dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya, tadi setelah kami melakukan rapat plenu terbuka hasil pemilu pasca PHPU ke-2 di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Ada pun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini. Kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Ya Prof, tadi sama-sama kita dengarkan begitu ya, akan mengikuti aturan dari MK begitu. Nah, agar publik ini tidak lebih reaktif lagi, tidak makin kesal, menurut Anda langkah konkret yang harus diambil oleh KPU ini akan seperti apa? Langkah konkretnya KPU harus mengimplementasikan kebijakan dari Mahkamah Konstitusi. Dan harus mengadakan pembicaraan dengan DPR khususnya Komisi 2 dalam pelaksanaan proses pilkada yang mengimplementasikan kebijakan atau keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambah batas itu dari 20% ke 7,5%. Serasa itu. Dan ini sehat dalam demokrasi kita, kebebasan kepada partai politik untuk mengusulkan beberapa calon, baik itu calon gubernur, calon wali kota, dan calon bupati di seluruh Indonesia. Sekali lagi, kita perlu kebebasan, kita perlu demokrasi. Ukuran kemajuan suatu negara ditentukan dari tingkat kebebasan yang ada dalam negara itu. Baik, terima kasih Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin, Prof. Muhammad Nursidik telah berbagi perspektif terkait dengan bagaimana reaksi publik atas revisi Undang-Undang Pilkada dan terbaru. Tadi sama-sama kita dengarkan DPR yang telah membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yasir. Terima kasih.